Kita ke ajang AFC Club 2020, PSM Makassar meraih poin pertama mereka di Laga Kedua Grup H menghadapi Shan United di Stadion Madya Senayan, Squad Juku Eja Menang 3-1. PSM Makassar menjalani Laga Kedua Grup H AFC Cup 2020 melawan Wakil Myanmar, Shan United, di Stadion Madya Senayan, Jakarta. Tak ingin gagal menulang poin seperti di Laga Perdana, Juku Eja langsung menekan pertahanan tamunya dan membuka keunggulan saat Laga baru berjalan 3 menit lewat gol yang dicetakian Carlo Rodriguez mengonfaatkan umpan Asnawi Mangkualam. Skor 1-0 bertahan hingga bebak pertama usai. Selepas jeda PSM kembali tampil menyerang, mereka berhasil mengandakan keunggulan di menit ke-52. Jakob Sayuri membobol gawang Shan United usai meneruskan umpan Leo Buntara. Shan United juga bukannya tanpa perlawanan. Mereka hampir membobol gawang PSM yang dijaga Biswar Saputra lewat skema sepak pojok. Beruntung Asnawi bisa membloknya. Shan United akhirnya bisa memperkecil ketertinggalan lewat sepakan jarak Jauhutet Piyo Wai di menit ke-78. Namun di akhir Laga, PSM kembali menjauh setelah Ferdinand Sinaga, yang baru dimainkan di babak kedua, turut menyumbang satu gol saat injury time. Skor 3-1 untuk kemenangan PSM bertahan hingga Laga berakhir. Hasil ini pun menjadi kemenangan perdana bagi PSM di AFC Cup 2020 setelah di Laga pertama menelan kekalahan 1-2 dari Tempens Rovers. Terima kasih telah menonton!